Pemimpin Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka dugaan penistaan agama oleh Baris Krimpolri. Penahanan Panji Gumilang masih menunggu hasil pemeriksaan. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu Jawa Barat, Panji Gumilang, ditetapkan sebagai tersangka kasus penistaan agama oleh Baris Krimpolri. Dia memenuhi panggilan penyidik setelah sebelumnya beberapa kali mangkir. Penjagaan ketat terlihat di Mabes Polri sebelum kedatangan Panji Gumilang kemarin. Penetapan status tersangka dan perintah penangkapan ini berdasarkan dari hasil gelar perkara dan beberapa alat bukti yang telah dikantungi penyidik. Terkait apakah Panji Gumilang akan ditahan atau tidak, penyidik akan menunggu hasil pemeriksaan 1x24 jam. Saat ini penyidik masih mempunyai 1x24 jam. Jadi proses penyidikan kami saat ini hanya melaksanakan proses penangkapan. Untuk lebih lanjut, kita lihat perkembangan penyidikan yang dilaksanakan malam ini. Mungkin yang bersangkutan mau menjelaskan lebih jauh lagi atau kita periksa lebih detail lagi dengan melihat kondisi yang bersangkutan. Setelah 1x24 jam kami akan menyampaikan lebih lanjut apakah upaya yang akan kita laksanakan, upaya paksa, baik itu penahanan dan lain sebagainya. Panji Gumilang menjalani pemeriksaan kedua sebagai saksi di Bar Eskrim Polri kemarin. Polisi menyebut ingin mendalami keterangan Panji Gumilang untuk kasus peninstaan agama yang dilaporkan beberapa pihak terhadap dirinya. Polisi menyebut sudah mengumpulkan sejumlah bukti terkait kasus dugaan peninstaan agama Panji Gumilang, termasuk hasil uji lapfor dan fatwa MUI. Kuasa hukum menyebut jika kasus hukum yang menyeret Panji Gumilang merupakan bentuk kriminalisasi karena Panji yakin tak ada peninstaan agama yang dilakukan di pondok pesantrennya. Sehingga kita lihat karyanya, tapi di sisi lain dikriminalisasi dituduh menistakan agamanya itu sendiri. Ini kan yang hal kontradiktif dengan apa yang diperbuat. Dituduh berbagai isu adanya komunis, berkait dengan teroris, dan sebagainya. Dan tentunya ini sangat memperhatinkan kita. Aktivitas pondok pesantren Al Zaitun di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, malam tadi berjalan normal. Tak ada penjagaan baik dari polisi maupun TNI. Hanya terlihat sejumlah petugas keamanan pondok pes. Polisi juga menjatuhalkan pemerisaan terhadap keluarga Panji Gumilang. Sejumlah saksi ahli terkait kasus ini juga sudah diperiksa polisi. Selain kasus peninsaan agama dan ujaran kebencian, kasus lain yang diusut adalah dugaan tindak pidana pencucian uang, korupsi, serta penggelapan dana yang dikelolanya di pondok pes Al Zaitun. Dugaan tindak pidana keuangan ini diusut oleh Direkturat Tindak Pindana Ekonomi Khusus. Setelah mendapat laporan hasil analisis dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui jalannya pemeriksaan Panji Gumilang, kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Tifal Solesa di Barat Skrimpolri. Tifal, bagaimana jalannya pemeriksaan Panji Gumilang hari ini? Apakah ada kemungkinan penyidik akan menahan? Pemeriksaan untuk saat ini dijeda dulu terhadap Panji Gumilang yang statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka dalam dugaan kasus penodaan atau penistaan agama di pondok pesantren Al Zaitun, Indrabayu, Jawa Barat. Laporan ini kami terima atau kabar ini kami terima pertama kali dari Brigjen Juhan dari Rahar Jopuro, selaku Direktur Tindak Pindana Umum. Barat Skrimpolri lewat pesan singkat kepada saya pagi ini. Ia menyampaikan bahwa tadi malam sekitar pukul 01.00, pukul 1 dini hari, PG meminta pemeriksaan dihentikan dulu. Dan yang bersangkutan meminta dilanjut pemeriksaan di siang ini. Selanjutnya yang bersangkutan dititip di tahanan Barat Skrim. Ada dua kata kunci di sini. Pertama, nanti atau pada siang ini rencananya akan dilanjutkan pemeriksaan terhadap tersangka Panji kepada tim penyidik atau dihadapan penyidik dari Dirtipidum Barat Skrim Mabes Polri. Dan yang kedua adalah posisinya saat ini Panji dititipkan di rutan Barat Skrim. Saya sempat mengonfirmasi kembali kepada Dirtipidum soal dititipkan di tahan ini atau dititipkan di rutan ini apakah secara resmi Panji ini resmi dilakukan penahanan atau tidak. Tapi ditegaskan oleh Johan Dhani tadi kepada saya bahwa surat perintah penahanan belum dikeluarkan oleh penyidik. Sejauh ini baru ada surat perintah penangkapan dan masih ada waktu hingga pukul 9 malam ini bagi penyidik dari Dirtipidum Barat Skrim untuk menetapkan apakah Panji Gumilang ini layak untuk menjalani penahanan atau tidak. Sebetulnya kalau kita cermati dari hukum acara pidananya sendiri, Paskalis, ada aturan-aturan tersendiri atau ada penilaian-penilaian objektif dan subjektif yang membuat penyidik merasa layak untuk menahan tersangka ataupun juga pihak-pihak dalam kasus tertentu. Terutama dalam hal ini Panji Gumilang. Alasan pertama adalah alasan objektif. Alasan objektif ini tertuang dalam pasal 21 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum acara pidana yang satu poin pentingnya di sini seseorang atau tersangka itu layak untuk dijalani penahanan apabila ada ancaman pidana setidak-tidaknya 5 tahun kurungan penjara. Tapi ada alasan subjektif pula yang bisa didapatkan atau yang didapatkan oleh penyidik untuk menilai layak atau tidaknya seseorang, seorang tersangka ini untuk menjalani penahanan. Ada mungkin dari pendapat ataupun juga pandangan penyidik bahwa ia bisa saja melarikan diri atau menghilangkan bukti dan lain sebagainya. Tapi sejauh ini yang kami pahami belum ada keterangan resmi dari otoritas kepolisian Panji ini ditetapkan untuk ditahan atau tidak. Tapi yang kita juga perlu pahami di sini bahwa jerat pidana yang dialamarkan kepada Panji Gumilang dalam kasus dugaan penodahan agama ini terbilang cukup memenuhi sebetulnya secara aspek obyektif. Tadi malam kalau kita cermati lagi dari keterangan persen yang disampaikan oleh Tertipi Dumpa Reski Mabes Polri jerat pidana yang dialamarkan kepada Panji ini ada tiga, setidaknya tiga aturan. Yakni di pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun kurungan penjara. Kemudian yang kedua di pasal 45A ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun kurungan penjara dan atau denda maksimal 1 miliar rupiah serta pasal 156A kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun kurungan penjara. Ini yang menjadi gambaran ataupun juga yang menjadi dasar penetapan tersangka terhadap Panji Gumilang ini dari keterangan polisi juga disebutkan penetapan ini sesuai dengan hasil gelar perkara yang dilakukan oleh jajaran dari Baris Krim Babes Polri begitu bersama dengan otoritas-otoritas lainnya di bidang yang sama di Baris Krim Babes Polri dengan merujuk lagi dari tiga bukti ditambah satu surat yang menjadi barang bukti dalam kasus ini. Diperkuat lagi dengan keterangan dari 40 saksi ditambah dengan 17 ahli dari beragam bidang mulai dari ahli hukum pidana, ahli sosiologi dan juga ahli agama. Bagaimana perkembangan berikutnya ini yang menarik untuk dicermati setidak-tidaknya yang kami pahami siang ini walaupun tidak disebutkan spesifik jamnya begitu atau pukul berapa dari pihak Baris Krim Babes Polri, pihak ataupun juga Panji Gumilang selaku tersangka dalam kasus penundaan agama akan kembali diperiksa atau dilanjutkan pemeriksaannya di hadapan penyidik. Pas Kalis. Tifal ada yang lain dari kasus ini adalah soal tindak pidana pencucian uang. Bagaimana penyelidikan soal hal tersebut di Direktorat Ekonomi Khusus? Sejauh ini kami masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari Otoritas Direkturat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Baris Krim Babes Polri soal sejauh mana pendalaman atau pemeriksaan terhadap pihak-pihak saksi mungkin ataupun juga terhadap Panji Gumilang sendiri bisa jadi ya untuk kasus atau dugaan kasus pencucian uang. Yang terakhir kali kami pahami sebetulnya kemarin itu diharuskan pemeriksaan terhadap enam saksi dua diantaranya adalah anak kandung dari Panji Gumilang untuk kemudian diperiksa sebagai saksi statusnya dalam kasus ini. Namun kemarin yang kami cermati yang kami pahami Kompas TV tidak melihat ada tanda-tanda ataupun juga pihak-pihak yang kemudian menjadi saksi untuk kemudian diperiksa dalam kasus pencucian uang yang berhubungan langsung dengan kasus di Pondok Pesantren Al Zaitun, Indramayu, Jawa Barat. Dan yang terakhir kali juga kami pahami apabila kemudian pihak-pihak yang diminta untuk hadir untuk kedua kalinya ini tidak kembali memenuhi panggilan dari penyidik DTP Deksus maka menurut Karopenmas, Divisi Umas Mabes Polri, Berikjan Ahmad-Ambaran, kala itu terakhir kali mengonfirmasi soal pemeriksaan TPPU Panji Gumilang ini maka status bisa jadi akan segera dinaikkan ke tahap penyidikan. Ini juga masih butuh konfirmasi lagi sejauh mana pendalaman ini dilakukan bagaimana kemudian proses dari penelusuran setelah kemudian dibekukannya sejumlah rekening milik Panji Gumilang ini oleh PPATK dan kemana arahnya dari tindak pidana pencucian uang ini sendiri. Masih butuh konfirmasi lebih lanjut dari Otoritas Baris Mabes Polri soal ini, Pak Skalis. Ifal Solesa, terima kasih melaporkan langsung.